Perang Uhud Sejak kemenangan pada Perang Badar, Rasulullah SAW sadar bahwa pasukan kafir Quresh akan melakukan balas dendam untuk tetap mempertahankan pengaruh sebagai kekuatan besar di kawasan Arab. Kau muslimin kini memasuki fase perjuangan baru, jihad. Tapi Rasulullah SAW tetap berharap kaum Quresh mendapat petunjuk untuk menerima agama Islam. Hari itu hampir satu tahun berlalu pasca pertempuran di Badar. Dan pada hari terakhir Ramadan, itu Rasulullah SAW menerima surat dari seorang penunggang kuda dari Mekah yang mengendarai kudanya menuju Madinah selama tiga hari. Itu adalah surat dari pamannya Abbas yang memperingatkan bahwa robongan besar sejumlah tiga ribu pasukan sedang bersiap menuju Madinah. Berbarengan dengan datangnya surat, pasukan Quresh sudah siap. Abu Sofyan, komandan pasukan Quresh, membawa istrinya Hindun dan juga istri keduanya. Begitu pula pemuka Quresh lainnya. Mereka juga membawa seorang ahli pelempar tombak Wahsi, budak dari Habasyah, yang jarang meleset tembakannya. Misinya adalah untuk membunuh Hamzah. Quresh dan sekutunya memulai perjalanannya dilengkapi dengan sejumlah besar baju besi, dua ratus kuda dan tiga ratus onta. Kaum Hajirin dan Ansor sangat gelisah. Esok paginya Rasulullah SAW mengadakan majelis permusyawaratan. Melalui diskusi dan konsultasi didapat bahwa mayoritas pasukan Muslim tidak sepakat dengan penyerangan dari dalam tembok kota. Lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk menyerang. Siang harinya mereka mendirikan solat Jumat. Tema khutbah Rasulullah SAW saat itu adalah jihad yang membutuhkan kesungguhan dan usaha keras. Beliau menyatakan bahwa kemenangan akan mereka raih jika mereka tetap sabar dan menyuruhkan mereka untuk melakukan persiapan dengan menyebut nama Allah. Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya menuju ke arah Gunung Uhud agar mendapatkan posisi yang strategis. Saat mereka baru di tengah perjalanan, matahari mulai tenggelam. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berhenti dan menginap di tempat tersebut sebelum senja tiba. Tapi, Abdullah bin Ubay bersama-sama dengan 300 kaum munafikin lainnya memanfaatkan momen tersebut untuk kembali ke Madinah tanpa berbicara sedikitpun dengan Rasulullah SAW. Kini pasukan kaum muslimin berkurang. Dari seribu menjadi hanya sekitar 700 pasukan yang akan melawan 3.000 pasukan kafir dari Mekah. Saat pasukan kaum muslimin sampai di Gunung Uhud, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbaris dan menempatkan 50 pemanah terbaiknya di sisi gunung guna mengantisipasi serangan tiba-tiba dari belakang. Secara tegas, beliau memerintahkan mereka untuk berada di posisi tersebut dalam kondisi apapun. Tidak boleh berpindah sampai beliau memberikan perintah. Pertempuran pun dimulai. Hamzah meneriakan seruan mati, mati, dan bergerak menerobos barisan musuh. Ali bin Abu Talib melawan Tolhah, membawa bendera Mekah, dan membunuhnya dengan sekali tebasan. Para pemanah Rasulullah SAW menembakkan anak panahnya ke arah kavaleri Khalid bin Walid. Pasukan Kureh semakin mengganas, dan jumlah besar mereka mulai menampakkan hasil. Hamzah yang dengan gagah berani menerjang barisan musuh, dikenali oleh Wahzi. Ia melemparkan tombaknya, dan mengenai perut sang singa Allah tersebut. Hamzah pun melimbung, dan akhirnya roboh menemui ajalnya. Ronda pertempuran terus berputar, dan pasukan kaum muslimin yang kecil, justru dapat menguasai seluruh keadaan. Sehingga sempat menyurutkan ambisi para dengkot kaum musrikin, dan membuat barisan mereka berlari menghindar ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. 3.000 para jurid musrikin seolah-olah harus berhadapan dengan 30.000 para jurid muslim. Keberanian dan keyakinan pasukan kaum muslimin terlihat dengan jelas. Setelah Quraish menguraish tenaganya, habis-habisan untuk menghadang serbuan pasukan kaum muslimin, semangat mereka pun turun drastis. Bahkan tidak seorang pun di antara mereka yang berani mendekati bendera, setelah terbunuhnya pembawa bendera mereka yang terakhir, yaitu Suhab. Tak seorang pun berani mengambil bendera itu, agar pertempuran berlangsung seru di sekitarnya. Mereka sudah ancang-ancang untuk mundur, dan melarikan diri. Seakan mereka lupa apa yang pernah dibergejolak di dalam hati mereka sebelum itu, yaitu dendam, kesumat, dan keinginan untuk mengembalikan kejayaan, kehormatan, dan wibawa. Allah menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan umunhi janjinya, sehingga mereka bisa mencerai beraikan musuh. Hampir pasti kemenangan ada di tangan mereka. Pasukan Quraish tunggang langgang melarikan diri. Para wanita Quraish berjalan terseok-seok di bukit sambil menyingsingkan pakaian, hingga petis dan gelang kaki mereka pun terlihat. Kaum muslimin mengejar orang-orang musrik, agar mereka meletakkan senjata, dan dapat merampas harta. Kemenangan kaum muslimin pun di depan mata, dan seperti biasa diiringi dengan pembagian harta rampasan perang. Satu hal yang membuat para pemanah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap di posisi tergiur, guna turun gunung, bergabung dengan pasukan lainnya, untuk mengambil bagian mereka. Komandan mereka Abdullah bin Jubair, mengingatkan perintah Rasulullah SAW kepada mereka dengan berkata, Apakah kalian sudah lupa apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada kalian? Namun sayang, mayoritas pasukan pembagian tersebut tidak memedulikan peringatan itu. Mereka berkata, Demi Allah, kami benar-benar akan bergabung dengan mereka agar kita mendapatkan bagian dari harta rampasan itu. Kemudian ada 40 orang yang meninggalkan pos di atas bukit, lalu mereka bergabung dengan pasukan inti untuk mengumpulkan harta rampasan. Kesempatan emas ini tidak disiasiakan oleh Khalid bin Al-Walid dengan cepat dia mengambil jalan memutar hingga tiba di belakang pasukan kaum muslimin. Tentu saja Abdullah bin Jubair dan 9 rekannya tidak mampu menghadapi pasukan berkuda yang dikomandani oleh Khalid bin Al-Walid. Setelah mengalahkan Abdullah bin Jubair dan rekan-rekannya, Khalid bin Al-Walid menyerang pasukan kaum muslimin dari arah belakang dan anggotanya berteriak dengan suara yang nyaring hingga orang-orang musrik yang sudah hampir kalah bisa melihat babak baru dalam peperangan ini. Keadaan berbalik, kini mereka bisa menguasai keadaan. Salah seorang wanita di antara mereka Amrah bin Al-Komah Al-Harsiyah segera memungut bendera yang sebelumnya tergeletak lalu mengibar-ngibarkannya. Orang-orang musrik menoleh ke arahnya lantas berkumpul di sekitarnya. Mereka saling memanggil hingga cukup banyak yang berkumpul di sana. Kemudian mereka merangsek ke pasukan kaum muslimin dan mengepung dari arah depan dan belakang hingga terjepit. Serangan pasukan Quraish dari segala arah membuat seluruh strategi pasukan kaum muslimin mental. Ditambah dengan isu kematian Rasulullah SAW semakin menambah kacau keadaan dan mereka pun mulai melarikan diri. Rasulullah SAW terpisah bersama tujuh orang ansor dan dua orang dari kalangan muhajirin. Saat orang-orang Quraish melancarkan serangan secara gencar beliau bersabda Siapapun yang melindungi kami dia masuk surga atau ia akan menjadi pendampingku di surga. Salah seorang dari ansor maju dan bertempur melawan sekian banyak orang musrik hingga terbunuh. Lalu orang ansor lainnya menyusul dan akhirnya tujuh orang al-ansor tersebut kugur. Sahid Setelah itu beliau bersabda kepada dua sahabat dan muhajirin mereka tidak adil terhadap kita. Saat itu beliau hanya ditemani oleh Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abu Wakos. Itu merupakan saat yang paling kritis dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sebaliknya merupakan kesempatan emas bagi orang-orang musrik. Namun ternyata kesempatan ini tidak bisa mereka bergunakan dengan baik. Padahal sejak lama mereka senantiasa menjadikan beliau sebagai sasaran dan mereka sangat berambisi untuk membunuh beliau. Dalam kondisi yang sangat kritis itu Utbah bin Abu Wakos melempar beliau dengan batu hingga mengenai lambung beliau dan gigi seri yang berdekatan dengan gigi taring bagian kanan bawah serta melukai wajah beliau. Abdullah bin Syihab Az-Zuhri mendekati beliau dan melayangkan pukulannya hingga melukai kening beliau. Setelah itu giliran seorang penugang yang beringas yaitu Abdullah bin Komi'ah. Dia memukulkan pedang ke bahu beliau dengan pukulan keras yang menyebabkan beliau masih merasa kesakitan hingga lebih dari sebulan. Untunglah pukulan tersebut tidak sampai menembus dan merusak baju besi yang beliau kenakan. Setelah itu ia memukul beliau pada bagian tulang pipi sekeras pukulan yang pertama. Pukulan ini menyebabkan dua mata rantai pengingkat topi besi beliau terlepas dan menancap di kening beliau. Sa'ad bin Abu Wakos dan Tolhah bin Ubaidillah berjuang dengan segenap keberanian dan patriotisme yang jarang ditemui. Meski hanya berdua saja, Sa'ad bin Abu Wakos dan Tolhah bin Ubaidillah tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang musrik untuk mewujudkan maksudnya. Mereka berdua memang dikenal sebagai pemanah yang ulung di Jazira Arab. Mereka berdua senantiasa melepaskan anak panas sehingga bisa menghalau orang-orang musrik agar menjauh dari Rasulullah SAW. Pada saat yang sangat kritis itu, Allah menurunkan pertolongan secara gaib. Dua orang tak dikenal dengan mengenakan pakaian putih bertempur dengan gigi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dua orang itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Rasulullah SAW terkenal lemparan anak panah pada bagian tulang pipi, hingga menyebabkan dua mata rantai pengingkat topi besi beliau yang ada di bagian itu putus. Abu Ubaidah pun berusaha untuk mencabutnya dengan gigi serinya, hingga kedua giginya goyah. Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian berputar menuju gunung Uhud saat musuhnya masih berusaha mengejar beliau SAW. Kedua pasukan tersebut kemudian menyatu kembali dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum pasukannya berhenti, Abu Sofyan mendengar berita mengecawakan bahwa Muhammad SAW masih hidup. Pertempuran dengan Madinah belum musai. Tahun depan dibadar, tantang Abu Sofyan, yang kemudian ditangkapi oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW dengan jawaban, ya, ini adalah janji di antara kita. Korban balas dendam. Perang Uhud menjadikan elemen non-muslim di Madinah menjadi lebih berani dalam perlakuan mereka terhadap kaum muslimin. datang kabar bahwa Bani Asad, sebuah suku yang cukup kuat dari Najd, merencanakan untuk menyerang Madinah. Kemudian hal itu, Rasulullah SAW terus memantau perkembangan yang terjadi dan berusaha menunjukkan kepada bangsa Arab bahwa pasukan kaum muslimin justru semakin kuat setelah perang Uhud. Rasulullah SAW mengirimkan satu pasukan dengan kekuatan 150 personil yang dipimpin oleh Abu Salamah untuk menyerang Bani Asad. Abu Salamah mendapati mereka dalam kondisi tidak siap dan sesaat sebelum fajar, dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Akhirnya pasukan Bani Asad, Kocar Kacir, dan pasukan kaum muslimin pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan. Tidak lama berselang, datang berita bahwa serangan juga akan dilakukan dari arah selatan. Khalid bin Sofyan Al-Huzali, pimpinan Bani Lahyan dari suku Huzail, memobilisasi orang untuk menyerang kaum muslimin. Karena itu Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Unes untuk membinasakannya. Sejak meninggalkan Madinah, Abdullah bin Unes tidak muncul selama 18 hari. Kemudian pada hari Sabtu sepekan, sebelum bulan Muharram berakhir, dia muncul sambil membawa kepala Khalid bin Sofyan dan memperlihatkannya kepada beliau. Tindakan tersebut cukup untuk membungkam Bani Lahyan dari melakukan gangguan pada kaum muslimin. Seluruh rencana serangan atas Madinah berhasil diatasi. Tapi kaum muslimin sadar bahwa suku-suku tersebut akan balas dendam atas kematian salah satu pimpinan mereka. Beberapa bulan berikutnya, sekelompok orang dari Bani Huzail menyerang enam orang utusan kaum muslimin yang sedang dalam perjalanan untuk mendakwai dua suku kecil di sekitar kampung mereka. Kejadian tersebut terjadi di Raji, sebuah sumber air milik Bani Huzail, tidak jauh dari Mekah. Tiga utusan Rasulullah SAW terbunuh dan tiga lainnya ditangkap. Salah seorang diantaranya kemudian dibunuh saat mencoba melarikan diri. Salah seorang yang ditahan adalah Hubay bin Adi. Ia ditahan di Mekah dan dimasukkan ke dalam penjara setelah dibeli Hujair bin Abu Lahab ad-Tamimi. Namun kemudian mereka sepakat untuk membunuhnya. Untuk eksekusi, mereka membawanya pergi dari Tanah Suci ke Tan'aim. Saat mereka hendak menyalik badannya, Hubay meminta kesempatan kepada mereka untuk mendirikan sholat dua rekat saja. Permintaan ini mereka kabulkan. Setelah mengucapkan salam, dia berkata sendiri, Demi Allah, kalau bukan karena mereka akan mengatakan bahwa aku sedang ketakutan, tentu aku ingin sholat lebih banyak lagi. Kemudian dia berkata dengan suara nyari, Ya Allah, hitunglah jumlah mereka, binasakanlah mereka semua, dan janganlah engkau biarkan seorang pun diantara mereka tetap hidup. Kemudian Abu Sofyan menanyainya, Apakah engkau suka jika Muhammad ada di tengah kami, lalu lehernya kami tebas? Sementara engkau bebas hidup di tengah keluargamu? Hubay menjawab, Tidak demi Allah. Aku tidak suka berada di tengah keluargaku, sedangkan Muhammad di tempatnya terkena sebuah duri karena ulah kalian. Kemudian mereka menyalip dan membunuhnya, serta menunjuk beberapa orang untuk menjaga jazadnya. Tahanan lainnya adalah Zaid bin Ad-Datsinah, yang kemudian dibeli oleh Sofyan bin Umayyah, untuk dibunuhnya sebagai balas dendam atas kematian ayahnya, Umayyah bin Khalaf. Sekitar akhir tahun pada periode ini, Rasulullah SAW menikahi Zainab, putri Huzaimah dari Bani Amir. Beberapa waktu kemudian, Rasulullah SAW kedatangan seorang pimpinan dari suku yang sama dengan suku Zainab bernama Abu Barak. Beliau menyerunya agar masuk Islam, tetapi dia menolak. Namun ia tidak menunjukkan permusuhan. Bahkan dia berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana bila engkau mengutus para sahabatmu ke penduduk Najed agar mendakwai mereka kepada agamamu? Aku berharap mereka memenuhi seruanmu. Beliau menjawab, Aku khawatir penduduk Najed akan mencelakai mereka. Abu Barak berkata, Aku menjamin keamanan mereka. Akhirnya Rasulullah SAW memilih 70 orang yang terdiri dari para sahabat pilihan dan penghafal Al-Quran. Rombongan ini dipimpin oleh Munzir bin Amr dari Bani Sa'idah. Mereka bersama Abu Barak mengadakan perjalanan pada siang hari. Mereka juga membeli makanan untuk dibagi-bagikan kepada penduduk yang dilewati sambil membacakan Al-Quran kepada mereka. Pada malam harinya, mereka sholat malam. Akhirnya mereka tiba di Bir Ma'unah, daerah yang diapit Bani Amir dan Harroh Bani Sulaim. Penduduk Madinah belum mengetahui bahwa kepemimpinan Abu Barak diperselisihkan di kaumnya dan keponakannya yang menduduki posisi sebagai pimpinan suku. Telah membunuh salah seorang sahabat yang diutus Rasulullah SAW untuk mengirimkan surat kepada mereka dan meminta kaumnya untuk membunuh sahabat yang lain. Bani Amir menolak untuk merusak perjanjian perlindungan yang telah diberikan Abu Barak. Akhirnya Amir bin At-Tufail, pimpinan Bani Amir, mendatangi beberapa kabilah dari Bani Sulaim. Ajakannya itu disambut oleh kabilah Usayyah, Ril, dan Zawwan. Mereka pun datang dan mengepung para sahabat Rasulullah SAW. Lalu membunuh semuanya tanpa seorang pun tersisa, kecuali Ka'ab bin Zaid bin An-Najar. Dia pura-pura mati karena terkena tombak di tengah rekan-rekannya yang sudah mati, hingga dia bisa selamat dan tetap hidup sampai meletus Perang Hondak. Nabi SAW sangat sedih karena tragedi ini, ditambah dengan tragedi Ar-Raji yang hanya bertaut beberapa hari sebelumnya. Beliau amat sedih dan berduka. Bahkan beliau sempat berdoa untuk melancarkan balasan terhadap kabilah-kabilah yang berkhianat dan membantai para sahabat. Beliau terus berdoa untuk kecelakaan orang-orang yang telah membunuh para sahabat di Bir Ma'unah selama 30 hari. Tradisi pengkhianatan sudah menjadi kebiasaan Yahudi Bani Nadir. Mereka bukanlah termasuk orang-orang yang bisa berperang dan mengangkat senjata. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang suka berkhianat dan bersekongkol. Mereka menampakkan kedengkian dan permusuhan. Untuk itu, mereka melakukan berbagai cara untuk mengganggu kaum muslimin tanpa harus berperang dengan mereka meskipun sudah ada perjanjian di antara mereka dan kaum muslimin. Tetapi setelah perang ukut, mereka mulai lancang. Mereka kini berani menampakkan permusuhan dan pengkhianatan. Aktif menjalin hubungan dengan orang-orang munafik dan orang-orang musrik Mekah secara diam-diam serta berbuat apapun yang diperkirakan menguntungkan mereka dalam melancarkan perlawanan terhadap kaum muslimin. Konspirasi tersebut terjadi saat beliau pergi mendatangi mereka bersama beberapa sahabat agar mereka mau membantu membayar tebusan bagi dua orang dari Bani Amir yang dibunuh Amr bin Umayyah Ad-Damri di tengah perjalanannya setelah tragedi Bir Ma'unah ke Madinah. Cara pembayaran tebusan ini sesuai dengan butir perjanjian yang sudah disepakati bersama. Kaum Yahudi tersebut berpura-pura memenuhi permintaan Rasulullah S.A.W. meskipun niat sebenarnya mereka adalah ingin membunuh beliau dengan menjatuhkan batu penghiling yang besar ke kepala beliau. Namun Jibril segera turun memberitahu Rasulullah S.A.W. atas rencana jahat Yahudi itu. Beliau pun pulang kembali ke Madinah dan setelah itu memerintahkan Yahudi Bani Nadir untuk keluar dari Madinah. Mereka diberi waktu 10 hari untuk melakukan evakuasi dan siapa saja yang tinggal akan dibunuh. Namun tak seorang pun Yahudi yang meninggalkan Madinah dan mereka merasa siap untuk dikepung oleh kaum Muslimin dan percaya bahwa mereka bisa mengatasinya. Akhirnya pasukan kaum Muslimin pun menyerang mereka. Pengapungan tidak berlangsung lama hanya 6 atau 5 hari hingga Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati mereka. Setelah itu mereka sudah setiap-tiap menyerah dan meletakkan senjata. Mereka mengirim utusan menemui Rasulullah S.A.W yang mengatakan kami siap meninggalkan Madinah. Beliau memberi kesempatan kepada mereka untuk meninggalkan Madinah dengan seluruh keluarga. Dan mereka juga boleh membawa harta benda sebanyak yang bisa dibawa seekor unta. Sedangkan senjata tidak boleh dibawa. Mereka membawa serta anak-anak dan para wanita dengan 600 ekor unta. Kebanyakan diantara mereka terutama para tokoh dan pemimpin Madinahdir seperti pergi ke Khaybar. Sebagian yang lainnya pergi ke Sam. Hanya ada dua orang diantara mereka yang masuk Islam yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sha'ad bin Wahab sehingga mereka berdua tetap bisa memiliki harta bendanya. Terima kasih telah menonton!